Dua warga negara Indonesia dieksekusi mati oleh otoritas Arab Saudi pada Kamis 17 Maret. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, mengatakan otoritas Arab Saudi telah melaksanakan eksekusi mati dua WNI atas nama Agus Ahmad Arwas dan Nawali Hassan Ishan. Dua WNI itu dieksekusi mati karena menjadi pelaku pembunuhan sesama WNI di Jeddah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Rizal Jalaluddin, wartawan Tribun Jabar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rizal. Baik, May dan juga Tribuner dapat saya sampaikan terkait berita dua WNI yang menjadi, yang dieksekusi mati di Arab Saudi oleh otoritas Arab Saudi pada Kamis kemarin. Salah satunya merupakan warga Kabupaten Sukabumi yaitu atas nama Agus Ahmad Arwas AA alias Iwan Irawan bin Empud yang merupakan warga kampung Cimapak Desa Logi, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan berdasarkan keterangan dari Direktur Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, bahwa WNI tersebut dieksekusi mati oleh otoritas Arab karena melakukan pembunuhan sesama WNI di Jeddah. Dan berdasarkan keterangan dari keluarga ayah dari AA, yaitu Bapak Empud mengatakan bahwa dirinya dengan sang anak, terakhir kali berkomunikasi 20 tahun silam. Dan sebelum dilakukan eksekusi mati, pihak keluarga yang ada di kampung Cimapak sendiri mengaku pernah diberikan kabar oleh pemerintah terkait AA ini dihukum di Arab Saudi karena melakukan pembunuhan sesama WNI. Saat itu dia juga mendapatkan informasi bahwa AA akan dibantu akan hukumannya diriankan. Namun kemarin dirinya kembali didatangi oleh Kementerian Luar Negeri yang didampingi oleh pihak desa dan juga Kecamatan Simpenan mendatangi ke rumahnya memberikan kabar bahwa anaknya ini sudah meninggal dunia di eksekusi mati oleh pihak otoritas Arab Saudi. Dan AA ini meninggalkan seorang anak perempuan yang ada bersama ayah-anak untuk di mafab desa loji Kecamatan Simpenan. Anak perempuannya ini masih berusia 16 tahun. Empud pun sang ayah berharap bahwa cucunya ini yang merupakan anak dari AA mendapatkan bantuan dari pemerintah terutama untuk biaya pendidikannya ke depan yang saat ini anaknya ini masih berusia 16 tahun. Dan tadi kami pun berhasil berbincang dengan empud di rumahnya. Pagi tadi, ia pun sedikit kelihatan stok dan kebingungan ketika tahu bahwa anaknya ini sudah dieksekusi mati oleh pihak otoritas Arab Saudi. Demikian. Baik, terima kasih Rizal atas laporan Anda dan tribuner. Suartawan kami juga telah mengimpul wawancara dengan orang tua AA. Berikut tayangannya untuk Anda. Kabar itu kabarnya ayahnya lia. Ayahnya lia sudah dieksekusi katanya. Tanggapan dari keluarga Pak seperti apa? Maunya supaya anaknya itu ada bantuan-bantuan untuk masa-masa depan. Memang usia anaknya sendiri hari ini berapa tahun? 15 tahun itu ditinggalkan oleh sang ayah itu dari umur 12 tahun. Masih bayi, masih bayi dulu. Udah ditinggal ke Arab. Bang sebelumnya saat bayi itu udah dirawat gimana Pak? Di huyutnya, dari huyutnya. Keluarga sendiri Pak ada komunikasi, dia itu di alam kerja apa? Tidak, tidak ada komunikasinya. Terakhir komunikasi sama Bapak sendiri, selalu ayahnya Pak? Waktu dulu, waktu mulai menikah. Tahun terakhir berapa tahun kebelakang Pak? Ada 20 tahunan? Ada, ada. Ada 20 tahun kebelakang. Pak harapan-harapan lain selain untuk biaya pendidikan tadi kemarin, dari pemerintah menjadikan untuk memberikan apa sih Pak? Dari kementerian datang di sini? Katanya harus di, apa, anaknya itu ada harapan-harapan apa-apapun, harus di, mau sekolah lagi atau pempesan tren katanya. Dari kementerian di sini kemarin membawa bantuan juga ya Pak? Membawa, membawa. Berapa? Berapa uang? Berapa uang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!